Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Ya pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil free practice kedua Red Bull Rookies Cup Di round kedua di Sirkot Lemang Perancis 2024 Royce nya sendiri akan dilaksanakan besok tanggal 11 hingga 12 Mei 2024 Kita sudah bahas hasil free practice 1 di mana Veda Ega Pratama pembalap asal Indonesia Berada di posisi kelima tercepat dari total 25 pembalap Dan di saat free practice kedua Veda mampu mempertajam lap timenya Ya yang kita tahu kan di saat free practice 1 Veda mencetak lap time 1 menit 46 detik 143 Dan di saat free practice kedua Veda mencetak 1 menit 45 detik Ya lebih tepatnya 1 menit 45 detik 626 Tapi semuanya pun mempercepat lagi lap timenya Mempertajam lagi lap timenya di saat free practice kedua Jadi posisi Veda masih bersama di posisi 5 Dari total 25 pembalap Di posisi terakhir itu Mononjen Di posisi 24 ada Monsi Di posisi 23 ada Belfort Di posisi 22 ada Brian Uriarte yang tidak mencetak lap time Di posisi 21 ada Pomara Di posisi 20 ada Zani 19 ada Pons 18 ada Plankus 17 ada Powerleg 16 ada Seyser Di 15 ada Ramir Strafer Di 14 ada Jack Ripat Asal Thailand Yang tahun ini adalah musim perdana dia bermbalap di Red Bull Rookies Cup Seperti halnya Veda Ega Pratama Di 13 ada Dodo Boggio dari Italia Di 12 ada Carter Thompson dari Australia Yang ini adalah musim kedua Carter Thompson di Red Bull Rookies Cup Dia juga jebolan dari Asia Talent Cup Di posisi ke-11 ada Kevin Farkas Di 10 ada Christian Daniel dari Amerika Di 9 ada Peron 8 ada Morelli dari Argentina 7 ada Mudri Di 6 ada Puglies Di 5 ada Veda Ega Pratama 4 ada Alvaro Carpe dari Spanyol Di ketiga ada Hakim Danis dari Malaysia Juara Asia Talent Cup 2022 ini adalah musim kedua Hakim Danis di kejuaraan Red Bull Rookies Di posisi kedua ada Maxi Puglies dari Spanyol Dan di posisi satu Rico Salmela Asal Finlandia Oke Kalau kita lihat hasil seperti ini bagaimana dengan hasil kualifikasi Di konten kali ini kita bahas langsung Pre-practice 2 dan juga kualifikasinya Di saat kualifikasi Maxi Puglies asal Spanyol Menjadiin tercepat dengan lap time 1 menit 44.230 Dan Rico Salmela harus puas di posisi kedua pembelapasal Finlandia ini Dengan lap time 1 menit 44.258 Alvaro Carpe di posisi ketiga Hakim Danis asal Malaysia berada di posisi keempat Di 5 ada Morelli dari Argentina 6 ada Moodley 7 ada Peron 8 ada Puglies Di 9 ada Carter Thompson Asal Australia 10 ada Brian Uriarte Dan di 11 Veda Ega Pratama asal Indonesia Dengan lap time 1 menit 45.347 Yang dia torahkan di lap ketiga Dari total 8 lap Veda melaksanakan kualifikasi Dan kalau kita lihat gapnya sendiri Veda dengan yang tercepat Yaitu 1.117 second Dengan Maximo Kiles Dodo Boggio di posisi 12 13 ada Christian Daniel 14 ada Kevin Farkas 15 ada Pons 16 ada Zani 17 ada Plankus 18 Ramer Strafer 19 ada Jakripat Asal Thailand Di 20 ada Sessler 21 ada Pauli 22 ada Pomara 23 ada Mononyi 24 ada Munsi 25 ada Belfort Ya Totalnya 25 pembalap Lolos kualifikasi Red Bull Race Cup Untuk round kedua Di sirkuit Lemang Perancis Oke Jadi Menurut kalian seperti apa Kalau menurut saya pribadi Veda start dari posisi ke-11 Mudah-mudahan besok di Race 1 dan juga Race 2 Ataupun Kalau di Red Bull Dinamakan Race 3 dan Race 4 Veda mampu tampil optimal Menyodok ke depan Karena Yang kita tahu juga Veda ketika start itu Selalu bagus Ya dia bisa selalu Naik posisinya Dibandingkan posis start Mudah-mudahan Jalannya balapan Tidak ada masalah Tidak ada trouble Dari motornya sendiri Tidak ada crash Dan juga tidak terdampak Crash dari pembalap lain Yang mengakibatkan Veda misalnya Ya Amit-amit lah Misalnya Gagal finish Atau seperti apa Jadi mudah-mudahan Tampilnya bagus Bisa meraih poin Dan syukur-syukur Bisa top 5 Ataupun Top 3 Amin Kayaknya Harapan saya Seperti ini sih Tentang Veda Gaprat Karena dia Sang juara Asia Talent Cup 2023 Dan kita lihat Potensinya sangat Mendominasi banget Di Asia Talent Cup Amapun Kayaknya sepakat lah Veda itu Di Red Bull Rookies Cup Harusnya Semestinya Ya minimal banget Di top 10 Ya Rutinitasnya Malingga di top 5 Bonus ya Kalau podium deh Di musim perdana Oke Gini aja Mudah-mudahan Ada informasi Buat kalian semua Dan terima kasih Telah menyimak video ini Sampai selesai Sehat-sehat Buat kalian semua Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa